Saat ini nama Kairan Sukandar tengah menjadi perbincangan kids. Pecatur Indonesia yang bertitle Grandmaster ini baru saja melakukan pertandingan persahabatan melawan Pak Dadang Subur Dewa Kipas. Pertandingan persahabatan yang diselenggarakan secara langsung di channel Youtube Deddy Kobusher ini sudah dilakukan pada 22 Maret 2021 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nama Pak Dadang Subur atau Dewa Kipas tengah menjadi perhatian publik beberapa pekan ini kids. Karena ia menggemparkan situs catur virtual chess.com saat berhasil mengalahkan akun Godem Cis. Godem Cis sendiri memiliki nama asli Levi Rosman, seorang pecatur international master. Bukan hanya Godem Cis, Dewa Kipas berhasil meraih kemenangan 27 game beruntun. Namun kemenangan tersebut dianggap gak wajar oleh Godem Cis sendiri serta pengamat catur. Karena kecepatan dan akurasi permainan Dewa Kipas gak wajar kids. Kontroversi tersebut berdampak pada pihak Cis.com memblokir akun Dewa Kipas karena dinilai gak fair play. Dengan diblokirnya akun Dewa Kipas membuat warganet serta penggemar Dewa Kipas menunggu pertandingan di dunia nyata. Namun banyak GM yang menolak tantangan dari Dewa Kipas secara langsung di dunia nyata. Hingga akhirnya GM Irene Sukandar menerima tantangan dari Dewa Kipas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Profil Irene Sukandar Nama GM Irene Sukandar sendiri sudah gak asing di kalangan pecatur nasional hingga internasional. Perempuan kelahiran Jakarta 7 April 1992 ini dikenalkan dengan permainan catur oleh sang ayah. Saat itu sang ayah sedang mengajari kaisar jenius hakiki, kakak laki-laki Kak Irene bermain catur. Nah kemudian ketertarikan pada catur membuat Kak Irene Sukandar dimasukkan ke sekolah catur utut adianto pada tahun 1999 oleh sang ayah. Seiring latihan yang keras sejak dini, Kak Irene Sukandar pun mulai diperhitungkan sejak bersekolah catur. Dengan latihan yang rutin, Kak Irene meraih gelar juara pertama kali ketika masih kelas 5 SD. Namun Kak Irene gak berhenti sampai di situ saja, kids. Untuk meningkatkan kemampuannya, ia ikut bertarung di sektor putra. Hasil tersebut membuahkan hasil baik karena Kak Irene meraih beragam prestasi dan penghargaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Bukan hanya itu, kids. Kak Irene juga berhasil mendapatkan gelar Master Nasional Wanita Termuda di Indonesia. Selain itu, Kak Irene Sukandar berhasil meraih posisi 10 besar. Ketika menduduki bangku SMP, Kak Irene Sukandar dianugerahi gelar Master dari Federasi Catur Dunia. Kak Irene Sukandar menjadi orang Indonesia pertama yang meraih gelar Grandmaster Internasional Wanita. Dengan torehan yang sangat bagus di dunia catur sejak usia dini, membuatnya dipanggil oleh timnas catur Indonesia. Saat mewakili Indonesia dalam ajang SEA Games Vietnam pada 2003, Kak Irene mendapat 2 medali perakids. Selain itu, Kak Irene juga pernah menjadi atlet termuda saat ajang SEA Games Vietnam. Saat itu, Kak Irene berusia 11 tahun. Pada tahun 2014, ia menyandang gelar baru, yaitu Master Internasional. Prestasi Kak Irene Sukandar Juara 3 kelompok umur 10 kejuaraan catur ASEAN, Singapura 2002. Juara 4 kaus 10 tahun kejuaraan catur ASEAN, Malaysia 2003. Dua medali perak pada SEA Games Vietnam 2003. Peringkat ke-9 kejuaraan dunia junior Yunani 2003. Medali perak olimpiade catur Papan III Spanyol 2003. Peringkat ke-14 kejuaraan dunia junior di bawah 14 tahun di Pulau Kreta Yunani 2004. Mendali perak kejuaraan catur Asia di bawah 14 tahun Singapura 2004. Imbang 3-3 dalam duit tarung melawan JMW. Chorke, juara 1 kejuaraan catur ASEAN di bawah 14 tahun di Singapura 2005. The Best Woman Player pada Malaysia Open 2008. Imbang 2-2 melawan EM Tania Sachdev dalam Dwi Lomba Chapfa pada 2010. Juara 1 dalam Brunei Invitation EM Tournament 1. Dan juara 2 dalam Brunei Invitation EM Tournament 2 2010. Mendali perunggu di SEA Games Indonesia 2011. The Best Woman Player di Queenstone Cheese Classic Setelandia Baru pada 2012. Juara 1 Asian Continental Cheese Championship Vietnam pada 2012. Juara 1 The Fifth Alexander The Great Open Championship 2013 di Chalki di Kiyunani pada 2013. The Best Woman Player di Grand Europe Open Albena, Bulgaria pada 2013. Mendali Emas International Cheese Rapid pada SEA Games 2013 di Naipi Tau, Myanmar 2013. Juara 1 Australian Women's Master di Melbourne, Australia pada 2014. Juara 1 Asian Continental Cheese Championship di Shangraj Uni Emirat Arab pada 2014. Itu dia profil singkat dari Kak Iren Sukandar. Siapa yang mau jadi Grand Master catur kayak Kak Iren nih? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke temen-temen lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax